Intro Hai hai apa kabar kalian semua Semoga selalu diberi kesehatan ya Kali ini Mimin bakalan ngerangkum anime baru nih Judulnya No Min Can Rain No Skill Baka Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda Yang berprofesi sebagai petani Dia ini bernama Al Dan dia ini overpower banget coy Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai Di awal cerita Kita akan diperlihatkan sekelompok petualang Yang sedang melawan seekor naga Di sisi lain si Al ini sedang melihat hasil panennya Dan berencana untuk mengirimkannya ke pasar ibu kota kerajaan Untuk dijual Saat di perjalanan Al melihat naga yang sedang dilawan para petualang tadi Dia hanya berniat untuk mengalihkan perhatian si naga tersebut Dengan melemparnya dengan sebuah wortel Namun apa yang terjadi naga itu malah meledak Sontak para petualang itu kaget dan mencari asal lemparan tersebut Namun mereka hanya menemukan jejak kereta kuda Singkat cerita Al sudah tiba di kerajaan Tapi tiba-tiba ada orang yang menculik seorang wanita Dan wanita itu adalah putri dari kerajaan tersebut Dan Al pun berhasil menyelamatkannya Karena tergesa-gesa untuk segera mengantar sayuran Al pun langsung pergi tanpa sempat berkenalan Setelah Al menjual hasil panennya Dia bergegas untuk kembali lagi Dan saat tiga bang keluar Dia bertemu dengan tuan putri tadi Dia bernama Val Dia ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongannya tadi Dan menawari Al untuk mengabdi dengan kerajaan Namun Al menolak Karena dia ingin menjadi seorang petani saja Tiba-tiba datang para petualang tadi Dan memberi tahu bahwa naga sudah berhasil dikalahkan Tapi mereka tidak tahu siapa yang mengalahkannya Dan hanya menemukan jejak kereta kuda Dan saat itu pun Al langsung menyelinap pergi Setelah itu tuan putri dipanggil untuk segera pergi ke kerajaan Di sana dia dan ayahnya diberi tahu info bahwa pasukan iblis sedang menuju kerajaan Dan di sana juga ada seorang penasehat bernama Cecil Di sisi lain Al saat ini sudah tiba di rumahnya Tapi tiba-tiba sahabatnya Testa memberitahunya bahwa ada banyak monster Dan menyuruhnya untuk segera pergi Tapi si Al malah khawatir dengan kebunnya Dan langsung pergi menuju ke sana Diperlihatkan Raja dan Tuan Putri dan Cecil sedang menuju suatu tempat Namun Raja dan Tuan Putri merasa ada yang aneh Dan benar saja ternyata mereka dihianati oleh penasehatnya sendiri Yang ternyata dia adalah seorang iblis yang menyamar Dan dia berniat untuk membunuh mereka berdua Namun tiba-tiba Al datang dan menyelamatkan mereka Pertarungan pun berjalan dengan singkat Yang dimenangkan oleh Al hanya dengan sekali pukul Melihat pemimpinnya dapat dikalahkan dengan mudah Para iblis pun kabur Setelah itu mereka berada di kerajaan Dan Raja mengucapkan terima kasih atas pertolongannya Dan menawarinya untuk mengabdi pada kerajaan Namun Al yang maniak sayuran ini tetap menolaknya Dan pada akhirnya dia diberi sebuah ladang seluas 10 ribu tusbo Tamat Begitulah akhir dari episode 1 Terima kasih untuk kalian sudah menonton Sampai ketemu di episode 2 nya ya See ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh